Intro Balik lagi di Barsilis Channel Halo guys, balik lagi di Barsilis Zone Channel Bersama saya Dinsky dan saya Aldu Bukan Barsilis Zone namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang Creepy-creepy yang horror-horror Yang tentunya membuat bulu kudu kita merinding Nah di episode kali ini kita akan ngebahas tentang kasus misteri video game yang bikin merinding Zeram segali Nah disini ada 5 kasus yang akan kita bahas Ini rata-rata game jadul semua ya Kalau nggak salah salah satunya udah pernah kita bahas Game Pokemon Red and Green Cuman di video yang kemarin itu kita lebih ngebahas ke lagunya guys Misteri lagu Lavender Town Mungkin bagi kamu yang pengen nonton yang itu Boleh banget klik aja kartu yang ada disini guys Nah nggak usah lama-lama Mendingan langsung aja kita masuk ke pembahasannya Kasus-kasus misteri video game yang bikin bergidik Dan ini dia Zona Horror Langsung aja kita ke yang pertama Disini ada game arcade Polybius Mohon maaf kalau mungkin kita ada salah-salah sebut nama Flashback ke tahun 80an Jadi di jaman dulu itu belum ada game-game kayak jaman now guys Video game di ponsel, di hp, android, game media, dan yang lain-lainnya Pokoknya dulu itu yang populer game arcade ini guys Kalau nggak salah kan game arcade ini bentuknya mesin toh Yang kayak di timezone gitu Iya nggak sih? Nah kalau ngomongin mesin game arcade ini Dulu itu ada beberapa game-game arcade yang terkenal guys Kayak Pac-Man, Donkey Kong, dan yang lain-lainnya Donkey Kong ini kalau nggak salah kera-kera gitu ya Ketek-ketek gitu ya Maksudnya ketek yang gede itu lah apa namanya King Kong Oh iya King Kong Aku mau ngomong gorilla soalnya Ya kan ada Kong-nya bang Tau ku Kong-guan Nah usut-nya usut Konon diantara banyaknya game arcade yang dibuat Pada jaman itu Apa tuh? Ternyata ada satu mesin game arcade yang bikin heboh pada saat itu Bikin geger Jadi dulu itu ada sebuah mesin game arcade yang bernama Polybius Dan mesin yang satu ini bisa dibilang spesial guys Karena nggak seperti yang lainnya Kalau mesin-mesin yang lainnya itu dibuatnya secara masif Dibuat banyak gitu Cuma untuk mesin Polybius ini Ini cuma ada dua doang Dan itu ditempatkan terpisah di Portland, Oregon, Amerika Serikat Pada tahun 1981 Eksklusif dong? Cuma ada dua Limited edition Nah ternyata-ternyata mesin arcade Polybius ini Diselimuti misteri Jadi pernah ada kasus yang berhubungan dengan mesin yang satu ini guys Mesinnya keramat Karena konon mesin yang satu ini pernah memakan korban Jadi ada beberapa orang-orang yang memainkan game ini Mereka ini merasakan sesuatu yang nggak enak guys Kayak pusing-pusing Muah Dan parahnya sampai-sampai hilang ingatan Amnesia Bahkan yang lebih seremnya Ada beberapa orang yang setelah memainkan mesin Polybius ini Mereka ini punya niatan untuk bunuh diri Itu alasan kenapa kok mesin ini cuma dibuat dua doang Kayak semacam untuk tester gitu Nanti kalau ada apa-apa disetop Kalau nggak ada apa-apa diproduksi lagi lebih banyak Mungkin Kita juga nggak tahu Soalnya kita cuma ngarang doang Eh kan kita berasumsi teori kita aja ya guys ya Nah usut-nyausut ternyata-ternyata Beberapa orang meyakini Kalau mesin Polybius ini diselipi efek LSD Yang memiliki gelombang terhadap otak Tapi disini ada yang lebih mencengangkan guys Konon beberapa bulan setelah kemunculan mesin Polybius ini Mesinnya itu tiba-tiba aja ilang Entah kemana Jangan-jangan diambil lagi sama yang bikin Terus dihancurin Secara diam-diam dimusnahkan Biar nggak berkelanjutan kontroversinya Nah itu ya guys ya Mesin Arcade Polybius Gimana menurut kalian Mungkin ada tambahan-tambahan Boleh tulis di bawah Next Lanjut ke game yang kedua Disini ada Pokemon Red and Green Nah ini guys Sebelumnya kita udah pernah bahas Tentang lagu Lavender Town Mungkin bagi kamu yang belum nonton Boleh banget langsung aja Klik kartu yang ada disini Kita yakin banget Pasti rata-rata diantara kalian Tau Pokemon Anime Pokemon ini udah terkenal banget Bahkan dari aku masih kecil Unyu-unyu itu udah ada guys Pokemon ini ada gamenya juga Salah satunya adalah Pokemon Red and Green Dirilis pada tahun 1996 Nah konon ketika awal perilisannya Game ini populer banget Di kalangan anak-anak Banyak banget anak-anak yang minat Untuk memainkan game ini guys Tapi sayang beribu sayang Game ini juga menyimpan mystery guys Yang berhubungan dengan lagu yang kita bahas sebelumnya Yaitu Lavender Town Yang kalau kita bilang sih itu Serem banget Nah dulu itu sebelum dirilis global Internasional Game ini dirilis di Jepang dulu guys Kemunculan game ini pun diiringi dengan Isu bunuh diri masa Anak-anak di Jepang Jadi pas anak-anak itu memainkannya Terus sampai di Lavender Town Mereka ini terpengaruh oleh sesuatu Memiliki keinginan untuk bunuh diri Setelah mendengar back sound dari kota Lavender Oh jadi di back soundnya itu ada semacam kayak kode-kode yang bisa mempengaruhi Yang bikin halusinasi Yang membuat anak-anak itu yang udah memainkannya Berkeinginan untuk bunuh diri Ada dorongan gitu Terus yang buat kode-kodenya itu adalah programmer dari game ini sendiri guys Tapi inget itu cuma rumor doang guys Belum tentu kebenarannya Ya namanya juga rumor Atau mungkin itu sengaja dibuat Berita-berita yang gak bener Biar gamenya ini naik Kan bisa aja Bisa jadi Nah itu ya guys ya Mungkin kalau ada tambahan-tambahan Info yang kurang Boleh banget tulis di bawah Next Lanjut lagi ke game yang berikutnya Disini ada Kill Switch Usupnya usup di tahun 89 Ada sebuah game Dirilis sama Carvina Corporation Asal Rusia Yang berjudul Kill Switch Kalau disini sih disebutkannya game PC Nah tapi ternyata Game ini dirilis secara limited edition Terbatas guys Cuma 5000 keping doang 5000 kopi Nah konon permainannya itu sederhana banget Simple Kamu bisa memilih 2 karakter Yaitu seorang gadis yang bernama Porto Atau sesosok iblis yang bernama Gas Dan tugasnya adalah Menjalankan pertambangan Sembari bertarung dengan iblis itu sendiri Jadi kerja di pertambangan Sambil ngelawan iblisnya guys Kayak diganggu-ganggu gitu mungkin ya Diusik Konon game ini akan terhapus dengan sendirinya Setelah kamu menyelesaikan permainan Nah subnyausut ada sebuah kasus Yang berhubungan dengan game yang satu ini Nah konon di tahun 2005 Ada seorang gamer dari Jepang Yamamoto Ryuichi Yang mana ketika itu Mas Yamamoto ini Membeli salinan game Killswitch Yang hilang Dan harganya itu gak main-main guys 733.000 USD Atau kalau kita rupiahkan itu Kira-kira 10,9 miliar rupiah Wuuuuh Cuman ngebeli game hilang Killswitch Harganya segitu Ya mungkin karena langka Terus dia juga maniak game Tapi kita yakin banget G ini juga lek-lek Kayaraya Pastinya kalian bertanya-tanya Kenapa kok si Mas Ryuichi ini Beli salinan game Killswitch yang hilang Karena dia ini berniat untuk memainkan Sambil merekamnya guys Di video berdurasi 1 menit 45 detik itu Mas Yamamoto ini Menangis-nangis Sendiri Pokoknya pas main itu Dia ini tertakutkan Dan sampai nangis-nangis Dan kemudian Videonya itu hilang Hilang dari penedaran Dan gak pernah bisa dicari Nah itu ya guys ya Game Killswitch Gimana menurut kalian Mungkin ada tambahan Ada yang kurang Boleh banget komen aja di bawah Next Lanjut ke game yang berikutnya Disini ada yang namanya Berserk Nah usut-nyausut Sama dengan Polybius Berserk ini merupakan Mesin arcade juga guys Yang dirilis di tahun 80-an Oleh perusahaan asal Amerika Serikat Dari Chicago Yang namanya adalah Stern Electronics Game ini mengusung genre Multi-directional shooter Dimana para pemain Mengendalikan karakter Android Di sebuah lorong labirin maut Nah karena di dalam mesin itu Musuh yang kamu hadapi adalah Sesosok robot Tapi selain berjumpa dengan robot Para pemain juga akan bertemu Dengan sosok iblis Berwujud emotikon Yang bernama O2 T-nya 2 Game ini pun mulai terkenal Setelah kasus kematian Seorang remaja Yang berusia 19 tahun Yang namanya adalah Jeff Daly Nah konon si Jeff ini meninggal Akibat serangan jantung Setelah memposting skor tertinggi Di tahun 1981 Skornya itu kalau gak salah 16.660 guys Dalam waktu singkat Dan ternyata selain itu Ada kasus lagi yang serupa Yang menimpa seorang remaja Berusia 18 tahun Yang namanya adalah Peter Burkoski Yang mana dia ini juga meninggal Karena serangan jantung Sama juga kayak tadi Setelah dia ini memposting Dua skor tertinggi Dalam waktu 15 menit Tapi gak disebutin skornya berapa Tapi ternyata Ternyata ada rumor Yang berhubungan dengan Kasus-kasus itu tadi Banyak orang yang bilang Kalau mereka ini Dikutuk sama setan Keduanya meninggal Karena kutukan Soalnya apa? Tadi kan si Daly itu Skornya 16.660 Di tengah-tengahnya itu ada 6 Jejer 3 Atau triple six Yang kalau di Amerika itu Dipercaya sebagai Angka iblis Six 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 Kalau gak salah Kita kan juga pernah Nelfon Nomor 666 Nomor setan Di sumur Kalau gak salah Tapi gak ada apa-apa Lanjut ke game Yang berikutnya Disini ada yang namanya World of Warcraft World of Warcraft Nah kalau di sini Ada sebuah teori konspirasi Yang berhubungan Dengan game yang satu ini Nah usut-usut Kabarnya ada sebuah kota Yang bernama Goldsire Di game World of Warcraft Susah amat Yang mana di kota itu Menjadi perkumpulan Para pemuja setan Konon mereka ini Suka berkumpul Di lantai dua Di salah satu penginapan Di kota Dan ternyata itu Merupakan markas mereka Tempat kopdarnya Disitu Nah mereka ini Berkumpul pada waktu 7 jam 7 Waktu dunia nyata Dimana kumpulannya itu Terdiri dari anak-anak Nah usut-usut Pas berkumpul itu Mereka ini Membentuk seperti Pentagon Ya pentagon Melingkar gitu Membentuk pentagon Dan kadang mereka ini Bergerak ke arah Stormwind Dan Northshire Beberapa pemain Yang penasaran Dan mengikuti kelompok itu Mereka ini mengklaim Kalau back sound Pada game itu Berubah menjadi gelap Dan seram Dan itu dia tadi Kasus-kasus Misteri video game Yang bikin kita Bergidik guys Gimana menurut kalian Tentang kasus-kasus itu tadi Mungkin ada kasus-kasus Yang lainnya lagi Yang berhubungan dengan game Boleh banget Tulis aja di bawah guys Dan mungkin segitu aja Video kita kali ini Kalau kalian suka video ini Please klik like Share Subscribe Jangan lupa juga Klik lonceng notifikasinya Biar kalau kita upload Video terbaru Kita langsung masuk Ke notif kalian Follow juga Instagram Kita at Bersilizon Kenal kita lebih dekat Kurang lebihnya Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Perbuatan Dan juga informasi Terima kasih Dan Motherloon Sampai jumpa Di video kita yang selanjutnya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax